Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 51. Akhirnya senja telah tiba. Biarpun di luar hutan itu orang masih dapat melihat keadaan, akan tetapi di tengah hutan besar yang lebat itu, di mana pohon-pohon raksasa dengan daun-daunnya yang lebat merupakan atap yang menghalangi sinar matahari yang telah condong ke barat, sudah hamat gelap sehingga tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Kita berhenti dulu di sini, Shantidewi berkata terengah-engah, sebagian karena lelah memapah tubuh Tekhoat, akan tetapi terutama sekali karena tegang takut dikejar tambolon. Tekhoat menjatuhkan diri terguling, rebah di atas rumput. Shantidewi yang sudah lelah itu lalu membuat api unggun dan tak lama kemudian dia sudah duduk berlutut di dekat tubuh Tekhoat yang rebah kelelahan. Dewi, Shantidewi, mengapa engkau begini bersusah payah untukku? Tekhoat mengeluh, hatinya terharu sekali. Janganlah mengucapkan kata-kata seperti itu, Tekhoat. Sudah berkali-kali engkau menyelamatkan aku dengan taruhan nyawamu, apa artinya bantuanku ini selagi engkau dalam keadaan sakit? Hening sejenak. Tujuh hari lamanya aku di kereta itu, dan selama itu engkau berada di bilik kereta depan? Puteri itu tersenyum dan mengangguk. Wajahnya memang sudah kelihatan merah oleh sinar api unggun, sehingga kalau toh sepasang pipinya berubah merah pun tidak akan kentara. Akan tetapi mengapa? Mengapa engkau bersembunyi? Engkau tahu, Tekhoat. Banyak pihak jahat ingin menghalangiku kembali ke butan. Setelah aku dilarikan oleh bibi putri Milana dari istana, aku bertemu dengan ayah angkatku, General Kauoliang. Aku diberi dua losin orang pengawal dan di tengah jalan malah tertawan oleh tambolon. Setelah engkau menyelamatkan aku dan mengantarku ke rumah Perdana Menteri Su, aku lalu ditemukan dengan Paman Panglima Jayin dari butan. Agar perjalananku aman, maka aku lalu disuruh oleh Paman Jayin agar bersembunyi di dalam kereta besar itu, dan tidak boleh memperlihatkan diri kepada siapapun juga. Bilik belakang itu adalah tempat alat-alat keperluanku. Akan tetapi engkau muncul pula dan karena engkau telah terluka ketika membantu kami, maka aku memerintahkan Paman Jayin untuk menolongmu ke dalam bilik belakang. Ketika kau masih pingsan, aku merawatmu. Akan tetapi sesudah engkau siuman dan aku lalu masuk kembali ke bilik depan. Jantung tekhoat berdebar tegang ketika dia teringat akan semua pengalamannya di dalam bilik kereta itu. Dan aku, aku mengigau tentang dirimu, aku, aku bernyanyi, menyebut-nyebut namamu, kau, kau mendengar semua itu. Kembali Shantidewi tersenyum dan mengangguk. Karena keadaan tekhoat itulah maka mula-mula Shantidewi tertarik sekali, merasa kasihan dan timbul perasaan kasih di dalam hatinya terhadap pemuda ini. Dalam keadaan tidak sadar pemuda ini dengan jelas menyatakan cinta kasih yang mendalam terhadap dirinya dan hatinya merasa terharu sekali. Kalau begitu, tekhoat tidak mampu melanjutkan. Mengapa, tekhoat? Kalau begitu aku telah melakukan dosa besar terhadapmu, Shantidewi? Hem, mengapa? Engkau seorang puteri yang agung, seorang puteri kerajaan yang mulia, seorang darah yang cantik jelita dan berbudi mulia, sedangkan aku. Kau adalah penolongku berkali-kali, sejak kau menyamar sebagai tukang perahu. Tidak, aku adalah seorang yang jahat sekali, Dewi. Lagi-lagi kau merendah. Sikapmu itu sungguh-sungguh tak menyenangkan, tekhoat. Penyesalan diri secara berlebihan tak ada gunanya sama sekali kecuali mendatangkan perasaan muak kepada orang lain. Yang penting adalah menyadari bahwa dirinya telah bertindak keliru. Kesadaran ini akan mendatangkan perubahan, bukan hanya sekedar penyesalan kosong belaka. Maaf, akan tetapi kau, kau sungguh tidak tahu siapa aku? Siapa bilang aku tidak tahu siapa engkau, tekhoat? Aku malah tahu lebih banyak tentang dirimu daripada engkau sendiri. Dulu ketika engkau hendak meninggalkan aku di Istana Perdana Menteri Su, aku tak sempat lagi menceritakan hal ini. Sesungguhnya, aku lebih tahu daripada engkau sendiri tentang dirimu. Tekhoat memandang terbelalak heran. Apa yang kau maksudkan, Dewi? Hati Shanti Dewi terharu. Pemuda itu kini menyebutnya Dewi dan satu-satunya orang yang menyebutnya demikian hanyalah Gak Bun Beng. Bagai-nya ada persamaan antara pemuda ini dengan Gak Bun Beng. Maksudku, aku telah bertemu dengan ibumu yang bernama Ang Syok Bi. Dan aku telah mendengar ibumu bicara dengan bibi putri Milana sehingga terbukalah rahasia yang agaknya belum kau ketahui sendiri tentang dirimu. Tentu saja Tekhoat terkejut bukan main dan bagaikan diserang ular. Dia bangkit duduk, tidak peduli akan tubuhnya yang lemas sehingga hampir dia terguling. Kau berjumpa dengan ibuku? Di mana? Kapan? Dan apa yang dibicarakannya dengan putri Milana? Shanti Dewi tersenyum. Dia melihat gairah dan kerinduan memayang di mata pemuda itu ketika menyebut ibunya dan giranglah hatinya menyaksikan ini karena dia tahu bahwa pemuda ini mencinta ibunya. Sebelum aku menceritakan semua itu, aku ingin tahu terlebih dahulu, apakah engkau mengenal nama Gak Bun Beng? Tiba-tiba wajah pemuda itu menjadi muram. Tentu saja. Sampai mati pun aku tidak akan melupakan nama itu. Dan engkau tadinya mengira dia sudah mati, bukan? Benar, akan tetapi aku girang bahwa dari putri Milana aku mendengar bahwa dia masih hidup. Aku harus dapat mencarinya dan bertemu muka dengan dia kata-kata ini dikeluarkan dengan nada keras. Aku tahu, engkau masih menganggap dia musuh besarmu. Untung terbuka rahasia itu sehingga aku mengetahui, karena kalau tidak, dan engkau masih terus menganggap dia musuh besarmu, hal itu, akan amat mendukakan hatiku, Tek Hoat. Ketahuilah bahwa dia itu sesungguhnya bukanlah musuh besarmu, bahwa Gak Bun Beng adalah semulia-mulianya manusia, seorang laki-laki sejati, seorang jantan yang patut dihormati dan dikagumi. Dewi, apa maksudmu? Dengarlah baik-baik apa yang kudengar dari pembicaraan antara ibumu dan bibi Milana. Sebelum bertemu dengan bibi Milana, ibumu sendiri, bibi Angsyokbi itu, juga menganggap Gak Bun Beng sebagai musuh besarnya yang sudah mati. Akan tetapi ternyata Gak Bun Beng belum mati, bahkan sama sekali bukan musuh besarnya. Katakanlah lebih dulu, Tek Hoat, apa yang diceritakan oleh ibumu tentang ayahmu dan tentang Gak Bun Beng? Ibu menyatakan bahwa ayahku bernama Ang Tian Pa dan bahwa ayahku itu dibunuh oleh penjahat Gak Bun Beng yang juga telah berhasil dibunuh oleh ibu. Dan ternyata sekarang bahwa Gak Bun Beng masih hidup. Dia sama sekali bukan penjahat, melainkan seorang pendekar besar berhati mulia. Ibumu dahulu salah duga, Tek Hoat, dan beginilah menurut percakapan antara ibumu dan putri Milana. Dahulu di waktu masih gadis, ibumu telah diperkosa oleh seorang penjahat muda yang dilakukan dalam gelap. Dan penjahat muda itu mengaku bernama Gak Bun Beng karena Gak Bun Beng adalah musuh besarnya. Alah, kenapa kau Shanti Dewi terkejut melihat pemuda itu memegangi kepalanya? Tidak, tidak apa-apa, teruskan Tek Hoat berkata. Kepalanya seperti dihantam palu goda mendengar permulaan cerita itu, karena dia seolah-olah dieje dan disindir, teringat akan perbuatannya sendiri yang melakukan segala kejahatan menggunakan nama Gak Bun Beng pula. Nah, tentu saja ibumu menganggap Gak Bun Beng sebagai musuh besarnya dan pada suatu hari, bersama wanita-wanita lain yang menjadi korban pemuda jahat yang menyamar sebagai Gak Bun Beng, ibumu dan beberapa orang wanita itu berhasil mengeroyok Gak Bun Beng sampai pendekar itu terjerumus ke dalam jurang yang dalam dan disangka mati. Ibumu lalu pergi dan tak pernah muncul kembali sehingga dia tidak tahu bahwa Gak Bun Beng belum tewas. Di antara para pengeroyok itu terdapat Bibi Milana. Bibi Milana akhirnya mengetahui bahwa Gak Bun Beng tidak berdosa, dan penjahat yang sesungguhnya telah tewas menebus dosanya. Namun ibumu agaknya tidak atau belum tahu sehingga ketika melahirkan engkau, dia hendak menanam bibit kebencian di hatimu terhadap Gak Bun Beng yang disangka pemerkosanya. Dengan wajah pucat sekali Tek Hoat memandang Shanti Dewi. Andai kata bukan puteri itu yang bercerita seperti ini, bukan wanita yang dipujanya, dicintanya dan tentu saja dipercayanya, tentu dia akan marah dan akan membunuh yang bercerita itu. Dewi. Dewi, demi Tuhan. Benarkah itu? Aku mendengar sendiri, dan perlu apa aku membohongimu. Lalu, lalu bagaimana? Lalu siapa orang itu? Siapa, pemerkosa ibu dan ayahku itu? Dia bernama Wan Keng Nen, putera tiri dari pendekar super sakti sendiri. Jadi engkau masih cucu tiri pendekar super sakti dari Pulau Es, dan engkau bukan si Ang, karena itu si ibumu melainkan si Wan. Dan, dan Ang Tian Pa, ah, bisa jadi dialah kakeku, bekas ketua Butong Pai, Ahaha, ibu Uutek Hoat menjerit lalu terguling dan pingsan. Tentu saja Shanti Dewi menjadi sibuk sekali, mengguncang-guncang tubuh pemuda itu dan memanggil-manggil. Panglima Jayin dan para anak buahnya, juga pasukan yang baru tiba dan berhasil menyelamatkan mereka, dibantu pula oleh si Tian Hoat Su dan Teng Xiang In, setelah Tambolon dan anak buahnya melarikan diri, bingung karena Putri Shanti Dewi dan Teng Hoat tidak berada di dalam kereta. Selaka, kita kena diperdaya musuh Jayin berseru dan dia kemudian menyebar orang-orangnya untuk mencari ke sana sini. Hem, nenek gila itu sungguh keterlaluan. Tidak salah lagi, tentu mereka telah berhasil menawan Seng Putri dan pemuda itu. Pemuda itu terluka hebat, tentu tidak mampu melawan. Awas kau, bergangini, sekali ini aku tidak akan mengampunimu kalau sampai terjadi apa-apa dengan Seng Putri Shanti An Hoat Su membanting-banting kakinya. Suhu, mengapa tidak semenjak tadi-tadi kau merobohkan nenek itu dan baru sekarang mengancam setelah dia pergi dan berhasil menculik Seng Putri muridnya menegur dan kakek itu hanya menunduk dan menarik napas panjang. Harus diakuinya bahwa dia lemah terhadap bekas istrinya itu sehingga kini mengakibatkan malah petaka. Betapapun juga, kita harus berusaha mencari dan mengejar mereka, Panglima Jain yang merasa khawatir sekali akan keselamatan Putri Junjungannya berkata. Tiba-tiba terdengar siang ing berseru nyaring, hei ii ii ii. Kiranya kau laki-laki glenit juga berada di sini. Semua orang menengok dan ternyata yang muncul adalah sumakian bu. Seperti telah kita ketahui, baik kakek si Tian Ho Atsu maupun Panglima Jain dan empat orang pembantunya pernah berkenalan dengan sumakian bu, bahkan sama-sama menjadi tawanan tambolon, kemudian sama-sama melarikan diri di atas rakit dan melawan anak buah tambolon. Tentu saja kemunculan pemuda perkasa ini amat mengirangkan semua orang. Akan tetapi siang ing yang girang sekali bertemu kembali dengan pemuda ini, tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain untuk menyambut kian bu. Dia sudah lari menghampiri kian bu dengan kegembiraan meluap dan tak terbendung lagi dia memegang lengan tangan kian bu sambil bicara dengan asik, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada kian bu untuk bernafas lagi. Siang ing teringat akan pertemuannya yang pertama dengan kian bu, maka sambil tertawa cekikian menutupi mulutnya dia kemudian menceritakan dengan suaranya rocos tiada hentinya tentang pengalamannya, betapa dia menjadi murid si Tian Ho Atsu dan lain sebagainya. Kau ingat pertemuan kita dahulu? Wah, aku sudah kangen sekali kepada Pek Liong, kudaku yang hebat itu. Engkau menyebutnya keledai, ya? Salah. Dia itu kuda, kuda peranakan keledai, jadi masih kuda juga namanya. Dan aku sekarang sudah lebih pandai meniru gayamu dahulu itu. Hayo kita ke sana, ku perlihatkan kepadamu siang ing menolak dagu kian bu begitu saja di depan banyak orang lalu menarik tangan kian bu pergi dari situ. Semua orang tersenyum-senyum dan si Tian Ho Atsu tertawa bergelap melihat kepolosan sikap darah remaja yang masih kekanak-kanakan itu. Wajah kian bu menjadi merah sekali. Pemuda ini menyeringai dan serba salah, akan tetapi kalau dia berkeras menolak, dia merasa tidak tega. Darah itu begitu pulos, begitu jenaka dan kekanak-kanakan sehingga dibalik semua lagaknya itu tidak tersembunyi maksud-maksud tertentu, melainkan wajar terbawa oleh kegembiraannya. Maka dia pun membiarkan dirinya ditarik menjauhi semua orang sehingga tidak tampak lagi oleh mereka. Nah, kau lihat. Bukankah begini lagak wanita genit memikat itu siang ing mulai beraksi, mengitari tubuh kian bu, berlagak, mengerling, tersenyum simpul, manisnya bukan main, melebih orang yang ditirunya sendiri, yaitu mau siau moli. Dia menolak, menyodok, mencubit dengan wajah menengadah, begitu menantang, begitu menggoda agar kian bu memuji kepandainya. Akan tetapi, darah itu sama sekali tidak tahu bahwa yang dihadapinya sekarang ini bukanlah kian bu yang dahulu lagi. Bukan kian bu yang masih hijau dan kekanak-kanakan pula. Kian bu yang sekarang adalah seorang laki-laki bukan kanak-kanak lagi, sudah digembleng dalam buayan asmara dan permainan cinta oleh lau hau kui si siluman kucing, sudah diperkenalkan dengan madunya asmara yang memabokan, sudah pernah menghamba kepada nafsu birahi. Kini, melihat bibir yang manis, merah merekah itu setengah terbuka menantang sekali, tersenyum simpul melihatkan sedikit gigi putih dan ujung lidah, melihat cuping hidung yang mancung itu agak kembang kempis dan matu itu menyambar-nyambar dengan kerlingan memikat, dada yang mulai membusung itu mengelun naik turun, pinggang yang ramping berliut dan pinggulnya bergerak-gerak memutar ke kanan kiri, dua kunci rambut yang hitam panjang itu menari-nari di belakang pinggulnya saking panjangnya, jantung kian bu sudah berdebar seperti mau pecah. Kau, mengemaskan dia berbisik dan ketika darah itu dengan sikap manja dibuat-buat seperti hendak merangkul leher dengan kedua lengan, menyentuh pundaknya, dia segera menyergap, merangkul dan mencium mulut itu dengan bibirnya, dikecutnya dengan penuh kemesraan dan penuh semangat, sampai lama tidak dilepaskannya. Xianglin gelagapan seperti seekor anak ayam jatuh ke air, tidak dapat bernafas dan merontah-rontah, dari kerongkongannya hanya keluar suara ah-ah uhuhu karena mulutnya tersumbat, kedua kakinya menyepak-nyepak seperti seekor kuda marah. Setelah akhirnya kian bu melepaskannya, dia memandang pemuda itu dengan sepasang metu yang terbelalak lebar, seperti matu seekor kelinci ketakutan, kemudian tangan kanannya menyambar ke depan. Plak-plak-plak tiga kali pipi kiri kian bu ditamparnya sampai ada tapak tangan merah di atas pipi itu. Kau, kau, jahat. Kau menjijikan gadis itu lalu menangis dan membalikan tubuh lagi sambil meludah cah cicuh ke kanan kiri. Tentu saja semua orang terkejut dan terheran-heran melihat darah itu berlari keluar dari gerombolan pohon sambil menangis, kemudian menubruk dan merangkul gurunya sambil menangis terseduh-seduh. Eh, ada apa? Apa yang terjadi si Tian Ho Atsu bertanya, akan tetapi gadis itu hanya membanting-banting kedua kakinya tanpa mau memberitahu dan terus-menerus menangis. Kenapa, siangin? Dan di mana sumah kongcu tanya pula gurunya, akan tetapi gadis cilik itu hanya menjeleng-gelengkan kepala dengan keras dan masih terus menangis, menyembunyikan mukanya di baju suhaunya. Jain mengejar ke tempat dari mana gadis itu tadi lari keluar, akan tetapi dia tidak melihat Tian Bu lagi. Kemudian dia memperoleh keterangan dari seorang anak buahnya bahwa pemuda itu setelah mendengar keterangan darinya tentang semua peristiwa yang baru terjadi, bahwa mungkin Shanti Dewi dan Tek Ho Atsu dilarikan oleh tambolon dan anak buahnya karena Tek Ho Atsu dalam keadaan terluka hebat, lalu pergi dan mengatakan hendak mengejar dan mencari mereka. Jain lalu kembali dan menceritakan hal ini kepada si Tian Ho Atsu. Setelah siangin mendengar bahwa Tian Bu telah pergi, barulah dia menghentikan tangisnya dan dia lalu duduk termenung-menung menunjang dagunya, dengan mulut cemberut dan bersungut-sungut, kadang-kadang menelan rudah. Sementara itu, Tian Bu cepat lari dari tempat itu. Dia merasa malu dan menyesal sekali mengapa dia sampai lupa diri dan berbuat seperti itu terhadap seorang darah remaja seperti siangin. Dia merasa serba salah, maka dia pergi dari situ, bertemu dengan seorang pembantu jain dan menanyakan urusan. Ketika mendengar bahwa Shanti Dewi terculik musuh, dia amat terkejut dan khawatir sekali. Betapapun juga, cintanya terhadap putri butan itu masih melekat di kalbunya, bahkan luka oleh penolakan putri itu masih belum sembuh. Diam-diam dia harus mengakui bahwa luka itulah yang membuat dia mudah tergoda oleh lau hang kui. Andai kata cinta kasihnya diterima dan dibalas oleh Shanti Dewi, jangankan baru seorang hang kui, biar ada tujuh bida dari turun dari kahyangan untuk menggodanya, tentu dia tidak akan runtuh. Dan godaan hang kui sebagai akibat patah hatinya terhadap Shanti Dewi itu mendatangkan akibat yang hebat, membuat dia lemah menghadapi wanita sehingga di depan siangin tadipun dia tidak dapat menahan diri. Kini, Shanti Dewi yang dicintanya diculik orang. Dia lalu menyusup-nyusup ke dalam hutan yang lebat itu karena dia menduga bahwa agaknya menghadapi pasukan besar butan, Tambolon tentu membawa lari putri itu dan bersembunyi di dalam hutan lebat ini. Hutan itu makin lebat dan makin gelap saja. Malam itu terpaksa Tianbu bermalam di atas pohon besar. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi barulah dia terbangun. Tubuhnya terlalu lelah sehingga tidur di atas pohon itu terasa amat nikmat, membuat dia pula sampai hampir siang baru terbangun oleh suara yang terdengar di bawah pohon. Ketika dia memandang ke bawah, dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat Tambolon dan Nenek Hitang yang lihai itu berjalan perlahan dan menengok ke kanan-kiri. Tidak salahkah kau, Tambolon terdengar Nenek itu mengomel. Awas, akan ku jelur telingamu kalau putri itu tidak berada di sini. Tidak mungkin salah, Subo. Di dalam keributan, putri itu menghilang. Kemana lagi kalau tidak ke hutan lebat ini, dan tadi kita menemukan jejak mereka dan sedikit darah. Agaknya putri itu lari bersama tekhoat yang sudah terluka. Heh, pemuda itu memang hebat. Tapi sudah terluka parah, Subo. Terkena guratan kuku Subo dua kali, mana bisa dia bertahan hidup. Dan masih terkena pukulan dan tendangan. Andai kata dia belum mampus pun, tentu tidak akan mampu melawan lagi. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusup-nyusup perlahan-lahan sambil memandang ke kanan-kiri. Dua orang itu tidak tahu betapa diam-diam kianbu membayangi mereka dari jauh dan dengan hati-hati sekali. Kianbu berani bergerak kalau kedua orang itu bergerak sehingga suara keresekan kaki mereka menginjak daun-daun kering menyembunyikan suara berisik dari kakinya sendiri. Kalau mereka berhenti, dia pun cepat berhenti. Tiba-tiba nenek itu berhenti dengan mendadak. Aku mendengar suara orang bisiknya. Tambolon terkejut, memasang telinga, akan tetapi tidak mendengar apa-apa. Tidak ada suara, Subo. Tolong. Tadi aku mendengar suaranya dari belakang. Tambolon membalik dan memandang ke belakang. Sunyi-sunyi saja. Diam-diam dia mengomeli Subonya yang dianggapnya sudah pikun. Mana mungkin ada orang di belakang? Kalau ada tentu sudah mereka lewati dan mereka lihat tadi. Tidak ada siapa-siapa, Subo. Mari kita lanjutkan. Aku dapat menduga kemana mereka pergi. Kemana? Aku sudah mengenal betul hutan ini. Satu-satunya sumber air di hutan ini adalah di depan, di bawah pohon tek yang besar. Dan kalau tek hoat terluka parah, tentu mereka membutuhkan air. Agaknya kesanalah mereka. Benarkah? Jangan salah, Tambolon. Aku sudah gelisah. Duri-duri ini tidak enak sekali mencakar-cakar kaki nenek itu mengomel lagi. Diam-diam Tianbu makin berhati-hati. Nenek ini boleh jadi sudah pikun, akan tetapi ternyata masih memiliki kepekaan seorang ahli silat tinggi yang walaupun tidak mendengar dengan telinganya, mampu menangkap dengan kepekaannya. Kembali dia mengikuti sampai agak jauh, makin lama makin mendalam di hutan yang amat lebar. SS SS STTT tiba-tiba Tambolon mengeluarkan suara desis ini. Mereka berdua mendekam dan Tambolon menuding ke depan. Dari jauh Tianbu melihat hal ini, maka dia cepat mendaki pohon besar, tidak berani meloncat, khawatir kalau-kalau melanggar daun kering. Dia mendaki tanpa mengeluarkan suara dan dari atas dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tambolon. Jantungnya berdebar tegang. Tak salah lagi, wanita cantik jelita yang menuruni jalan menurun ke arah sumber air itu, yang pakaiannya kusut dan rambutnya awut-awutan namun masih tampak luar biasa. Cantiknya adalah Shanti Dewi yang dicari-carinya. Darah bangsawan itu menuruni jalan berbatu yang licin sambil membawa sebuah periuk air butut dari tanah, sama sekali tidak tahu bahwa ada bahaya mengancam di belakangnya. Tentu saja Tambolon menjadi girang sekali melihat putri butan ini. Putri jelita ini merupakan orang yang sangat berharga baginya, karena kalau putri ini berada di tangannya, seakan-akan di dalam tangannya dia memegang kekuasaan atas Raja Butan. Maka dia lalu berjalan berindap-indap menuruni jalan itu, lupa kepada gurunya yang ditinggalkan begitu saja dan nenek Durgan ini yang pikun itu telah mulai melenggut dan mengantuk di tempatnya karena dia memang sudah lelah sekali. Bagaikan seekor harimau yang mengintai dan mendekati calon mangsanya, Tambolon berjingkat-jingkat mendekati, kemudian mengambil ancang-ancang dan diterkamnyalah putri Shanti Dewi yang sedang mengambil air dengan periuk butut itu. Beres. Aih yang menjerit itu adalah Shanti Dewi ketika tiba-tiba dia mendengar gerakan orang dan ketika menoleh dia melihat Tambolon menubruknya. Akan tetapi pada saat itu dari samping juga meloncat seorang pemuda yang bukan lain adalah Sumatianbu sehingga bertemulah pemuda ini dengan Tambolon di tengah udara. Tubuh Tambolon terbanting ke samping dan Raja Liar ini terkejut bukan main ketika melihat bahwa yang barusan menghalanginya adalah pemuda tampan yang sudah diketahuinya amat lihai itu. Keparat, berani engkau menghalangiku bentaknya. Tambolon, manusia kejam. Sekali ini aku akan membunuhmu bentak Sumatianbu. Bu Koko Shanti Dewi berseru girang ketika dia mengenal pemuda itu, akan tetapi dia khawatir sekali. Cepat diraihnya periuk yang sudah terisi air itu dan dia menjauhkan diri dari mereka yang sudah saling serang dengan dasyatnya itu. Shanti Dewi, kau larilah cepat. Kian Bu berseru sambil mengelap ketika pedang Tambolon menyambarnya, dan secepat kilat dia menghantam dengan pengerahan Suat In Sinkang yang amat dingin. Tambolon terkejut, tidak berani menerima pukulan yang dasyat dan berhawa dingin itu, mengelap sambil menyabatkan pedangnya dari samping, juga menggerakkan tangan kirinya mencengkram. Namun kembali Tian Bu dapat mengelap dengan mudah karena baginya, semua gerakan Tambolon masih terlampau lambat. Dengan marah pemuda itu terus mainkan ilmu silat tangan kosong yang amat tinggi mutunya. Sebagai putra tersayang dari Putri Nirahai, tentu saja dia banyak mewarisi ilmu-ilmu silat tangan kosong yang banyak dikenal ibunya. Sebentar dia mainkan Shin Chow Akun, silat ular sakti, kemudian dirubah dengan jurus-jurus dari Pat Mokun, silat delapan iblis, yang telah digabung dengan Pat Sian Kun, silat delapan dewa. Dengan ilmu-ilmu silat tinggi yang diubah-ubah ini, biarpun dia memegang pedang, Tambolon yang kasar itu menjadi bingung dan beberapa kali dia kena ditendang dan digampar, dan hanya mengandalkan tubuhnya yang kekar dan kebal itu saja maka dia masih belum roboh. Akan tetapi beberapa kali tamparan tangan Tian Bu yang mengandung selat In Sinkang membuat dia menggigil dan jerilah Raja Liar ini. Subo, tolong! Subo! Akan tetapi nenek itu tidur mendengkur dengan mulut terbuka, giginya ompong semua sehingga ilarnya tidak ada yang menahan lagi, mengalir turun melalui ujung bibirnya. Subo ooo tambolon berteriak. Ges! Tubuhnya terpental dan terguling-guling terkena tendangan Tian Bu dan Raja Liar ini terus sengaja menggulingkan dirinya ke dekat Subonya, tidak peduli pakaiannya sudah menjadi kotor semua. Subo! Subo, bangun, bangun, tolonglah aku sekarang ia mengguncang-guncang tubuh Subonya. Ah 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 ah, plak plak. Aduh! Memang sedang sialan tambolon sekali ini. Karena terkejut dibangunkan secara keras, nenek Durgan ini terbangun dalam keadaan bingung dan tanpa memilih bulu lagi kedua tangannya menampar sehingga kedua pipi tambolon kena ditampar sampai bengkak-bengkak. Subo, ini aku. Itu di sana barulah musuhku tambolon berteriak sambil memegangi mukanya yang bengkak dan terasa nyeri bukan main. Hampir copot giginya karena tamparan nenek itu. Apa? Hei, kau akah itu? Siapa? Mana nenek itu masih juga bingung karena semangatnya masih tertinggal di luar setengahnya. Itu dia musuh kita, Subo. Bunuhlah dia tambolon menuding. Kini nenek Durgan ini baru dapat melihat Kian Bu. Timbulah kemarahannya karena dia merasa terganggu tidurnya yang amat menyenangkan tadi, terbongkok-bongkok dia lalu menghampiri Kian Bu. Keparat, kau berani mengganggu tidur Bu, ya? Kau sudah bosan hidup barangkali nenek itu menggerakkan tongkatnya. Wir, si Uut tongkat itu menghantam ke arah kepala Kian Bu. Pemuda ini sudah mengerti bahwa nenek ini amat lihaid dan pandai ilmu sihir, maka dia cepat menangkis dengan lengannya sambil mengerahkan tenaga suat Im Sien Kiang. Plak! Aih, dingin, dingin bukan main nenek itu menggigil, kemudian dia berkemak kemik dan melontarkan tongkatnya. Coba kau lawan ini, orang muda yang banyak tingkah. Sumakian Bu sudah tahu bahwa nenek ini adalah seorang ahli sihir, maka dia sudah mengerahkan singkangnya. Ayahnya sendiri adalah seorang yang terkenal dengan julukan pendekar siluman, memiliki kekuatan gaib. Akan tetapi kekuatan gaib ayahnya itu bukanlah ilmu yang dapat diturunkan kepada orang lain, melainkan kekuatan pembawaan yang tidak dapat diajarkan. Namun, sebagai seorang putra pendekar sakti, tentu saja dia tahu bahwa dengan pengerahan singkang dia dapat melawan pengaruh sihir. Dia sudah mengerahkan singkangnya, akan tetapi ternyata dia masih kalah kuat dan terpengaruh juga. Tongkat yang dilontarkan itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga hitam yang mulutnya mengeluarkan api dan matanya mencorong menakutkan. Kalau orang lain, tentu sudah lemas dan tidak berani melawan. Akan tetapi Tian Bu, biarpun kalah kuat dan matanya masih melihat tongkat sebagai naga, sama sekali tidak menjadi gentar dan dia menyambut terkaman naga itu dengan hantaman kedua tangannya yang mengandung tenaga hawe yang singkang, tenaga sakti inti api, di tangan kanan dan tenaga suat in singkang, tenaga sakti inti salju, di tangan kiri. Blar, dar, bukan main hebatnya gabungan dua tenaga ini yang merupakan inti dari ilmu orang-orang pulau es biarpun naga itu hanyalah jadi-jadian dan hasil ilmu sihir dari nenek Durgan ini, namun karena nenek itu tidak kuat menghadapi penggabungan tenaga sakti itu, naga itu lenyap dan ternyata tongkat hitam itu telah terbanting ke atas tanah dalam keadaan patah-patah. Ayah nenek itu menjerit dengan suara tinggi sekali hingga terdengar amat tajam seperti mengiris jantung. Bocah lancang, lihat ini. Kian Bu yang menjadi besar hati karena melihat pukulannya memusnahkan ilmu sihir tadi kemudian memandang dan inilah kesalahannya. Dia disuruh memandang dan dia memandang, maka seketika dia terkejut sekali karena melihat nenek itu seperti bukan lagi nenek Durgan ini, melainkan putri Nirahai, ibunya sendiri. Ibu dia berteriak, menggosok-gosok matanya. Hai hai hek, aku memang ibumu. Kesinilah, nak. Kian Bu lari menghampiri. Des! Pemuda itu terpelanting dan kepalanya terasa pening ketika dia menerima hantaman tangan kurus yang bertenaga mukjijat itu. Untung dia tadi dalam kagetnya karena ibunya memukul, masih sempat miringkan kepalanya sehingga yang terkena hanya tengkutnya, bukan kepalanya. Kian Bu kaget dan bingung. Mengapa ibunya memukulnya sedemikian rupa? Dia memandang dan masih saja ibunya yang berdiri di situ. Ibu, hayo berlutut kau ibunya berkata dan Kian Bu berlutut. Subo, pergunakan pedangku. Tambolon berteriak dan melemparkan pedangnya yang diterima oleh nenek Durgan ini yang oleh Kian Bu masih kelihatan sebagai ibunya itu. Pemuda ini bingung. Mengapa Tambolon menyebut ibunya Subo? Pada saat itu, tiba-tiba turun hujan dari atas langit. Memang sejak tadi cuaca sudah mendung dan beberapa air hujan pertama menimpa kepala Kian Bu. Ces, dingin sekali rasanya air hujan itu menimpa kepalanya dan mati Kian Bu terbelalat. Kiranya yang disangka ibunya itu adalah nenek Durgan ini yang buruk dan yang kini sudah mengangkat pedang hendak membacok kepalanya. Secara otomatis Kian Bu mengerahkan tenaga HW yang sinkang dan sambil melompat dia mengirim pukulan. Belar! Pedang di tangan nenek itu terpental dan nenek itu sendiri terhuyung ke belakang. Kian Bu melompat ke belakang dan siap menghadapi dua orang lawannya itu. Sementara itu, hujan turun dengan derasnya. Dan tiba-tiba nenek itu menangis. Aduh, hu-hu-hu, celaka. Tambolon, tambolon. Mana payung? Mana payung? Wah, aku bisa masuk angin kehujanan. Hu-hu-hu-hu, bisa kumat penyakit tulangku. Hu-hu-hu-hu-hu, tersook-sook nenek itu lari mencari tempat untuk meneduh, di bawah sebatang pohon besar. Sumatian Bu tidak memperhatikan guru dan murid itu lagi. Dia mencari-cari dengan pandang matanya, kemudian dia lari mengejar ke arah larinya Shanti Dewi dengan hati penuh kekhawatiran terhadap darah bangsawan itu. Hujan masih turun dengan derasnya dan akhirnya dia melihat sebuah kuil bobrok di tengah-tengah hutan. Cepat-cepat dia menghampiri kuil rusak itu dan berindap-indap masuk, lalu dia cepat menyelinap dan bersembunyi di balik pilar. Apalah yang dilihatnya? Di sana, di sebelah dalam kuil tua itu, dilihatnya tekhoat terbah terlentang, agaknya menderita sakit. Pundak dan leharnya dibalut, dan Shanti Dewi dengan sikap mesra dan penuh kasih sayang sedang memberi minum kepada pemuda itu. Dewi, ah, kau bilang tambolon dan durgan ini. Ahaha, aku harus melawan mereka, aku harus melindungimu, terdengar tekhoat berkata dan pemuda itu memaksa hendak bangkit. Akan tetapi Shanti Dewi memegang pundaknya. Jangan, tekhoat, engkau baru saja sembuh, tenagamu belum lagi pulih, mana mungkin engkau melawan mereka? Sama dengan membunuh diri. Biarlah, kita bersembunyi di sini. Kalau Tian menghendaki, mereka tentu tidak akan mampu menemukan kita. Kalau memang dikehendaki bahwa kita akan mati di tangan mereka, biarlah kita mati bersama. Penglihatan dan pendengarannya di waktu itu seperti ujung pedang tajam meruncing menusuk-nusuk jantungnya. Tian bu menjadi makin patah hati. Kiranya Shanti Dewi menolak cintanya karena putri itu mencinta tekhoat. Dia lalu keluar lagi dan lari ke tempat tadi. Tidak. Shanti Dewi tidak akan dapat diketemukan mereka. Tidak seorang pun di dunia ini boleh mengganggu kebahagiaan putri itu. Dilihatnya nenek itu masih mengeluh panjang pendek kehujanan di bawah pohon dan tambolon sedang duduk bersila mengumpulkan tenaga dan luka-lukanya akibat pertandingan berturut-turut melawan orang-orang muda yang perkasa, yaitu melawan tekhoat kemudian menghadapi Tian bu tadi. Iblis keji, kalian harus mampus. Tian bu berteriak seperti orang gila karena dia dilanda kekecewaan, patah hati yang membuat dia marah bukan main, apalagi dianggapnya dua orang ini mengancam keselamatan Shanti Dewi. Dengan terjangan kilat dia membuat nenek Durganini dan tambolon yang tidak menduga-duga itu terlempar ke belakang dan terguling-guling. Melihat kedasyatan pemuda ini, tambolon dan nenek Durganini menjadi jari dan mereka lalu melarikan diri tunggang-langgang. Tadinya tambolon hendak melawan, mengandalkan gurunya. Akan tetapi nenek itu sudah habis semangatnya bertempur tertimpa hujan basah kuyuk, seperti batang kering tertimpa hujan, menjadi lemas dan dia hanya mengomel panjang pendek sambil melarikan diri pontang-panting bersama muridnya, meninggalkan hutan itu jauh-jauh sambil berteriak-teriak memanggil anak buah mereka. Kian Bu tidak mengejar. Sejenak pemuda yang patah hati ini berdiri tegak seperti patung, tidak peduli akan turunnya hujan deras yang menyiram tubuhnya. Lalu dengan langkah gontai dia bergerak, tersaruk-saruk dan pergi tanpa tujuan tertentu. Hanya satu hal yang terasa di dalam dadanya, hatinya tertekan hebat. Tidak dipedulikan pula kulit-kulitnya lecet akibat pertempuran dan akibat duri-duri runcing merobek celana di pahanya. Pahanya berdarah, dibiarkannya saja darah bercampur air hujan, seolah-olah darah itu mengucur dari dalam hatinya. Semangatnya melayang-layang dan dia merasa kesedihan yang luar biasa menguasai hatinya, membuat dua butir air matanya keluar dan bercampur dengan air hujan mengalir terus ke dagunya. Kilat menyambar-nyambar dan hujan yang turun deras itu menimbulkan suara aneh, seperti bisikan, seperti nyanyian, mungkin terdengar yang gembira bagi yang sedang bersuka, namun bagi Tian Bu terdengar amat menyedihkan. Bukanlah cinta kasih kalau menimbulkan duka dan kecewa. Bukanlah cinta kasih kalau merupakan pengejaran nikmat dan suka. Bukan cinta kasih kalau mengandung dendam dan benci, marah, iri dan dengki. Hati yang patah bukanlah karena cinta, melainkan karena tidak tercapai apa yang diinginkannya, karena kecewa, karena itu bukanlah cinta namanya yang menimbulkan hati yang patah dan luka. Lalu apakah cinta kasih itu? Kalau kesemuanya itu tidak ada di dalam batin, kalau kita bebas dari semua itu, bersih dari semua itu, bukan dibebaskan atau dibersihkan, melainkan bebas karena semuanya itu sudah diinsyafi benar-benar, di dalam kebebasan itulah cinta kasih baru mungkin ada. Paman, kenapa engkau meninggalkan aku ceng-ceng menegur topeng setan pada saat akhirnya dia dapat menyusul orang itu. Topeng setan diam saja, tidak menjawab, melainkan menarik napas panjang dan melangkah terus dengan lebar. Karena kakinya panjang langkahnya pun lebar sehingga sibuklah ceng-ceng harus mengimbangi kecepatannya. Satu langkah dari kaki topeng setan berarti dua langkah dari ceng-ceng, kadang-kadang malah tiga langkah karena langkahnya kecil-kecil. Paman, kenapakah? Apakah paman marah kepadaku ceng-ceng bertanya lagi, kini dengan khawatir dia memegang lengan topeng setan. Mereka sudah pergi jauh dan tiba di sebuah tempat sunyi. Topeng setan berhenti dan memandang ceng-ceng, agaknya sukar untuk mengeluarkan kata-kata. Kemudian dia menjawab, bagaimana aku bisa marah kepadamu, ceng-ceng? Tidak, aku hanya ingin meninggalkanmu, karena aku insyaf bahwa tempatmu di sanalah, bersama mereka itu. Engkau seorang gadis terhormat, seorang gadis perkasa, engkau tidak semestrinya bersama dengan aku. Airh, paman, mengapa? Bukankah selama ini kita bersama-sama? Kita bersusah payah bersama, menghadapi maut bersama dan engkau, engkau telah melakukan segala itu untukku? Mana mungkin aku dapat kau tinggalkan begitu saja? Tidak, kemanapun engkau pergi, aku ikut, paman. Aku tidak mau tinggal dengan siapapun juga. Eh, aku mendengar tadi kau, kau hendak diambil mantu oleh jenderal tadi. Jenderal kau, Ah, dia itu orang yang jujur dan terbuka. Mungkin dia hanya berkelakar saja. Tiba-tiba topeng setan memegang lengan gadis itu. Ceng-ceng, tahukah kau siapa putra sulung jenderal itu? Entah, aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu. Apakah aku ini seekor anjing, kucing atau kuda saja mau dijodohkan secara demikian mudah dengan orang yang tak pernah kulihat? Tidak, aku tidak sudi, biarpun dia itu putra jenderal kau yang ku hormati dan ku sayang itu. Dan aku tidak mau berpisah dari engkau, paman. Eh, aku tidak mempunyai tempat tinggal, aku orang miskin dan perantau yang sengsara, masa engkau seorang gadis muda akan menjadi seorang terlantar seperti aku? Tidak. Mari ku ajak kau ke barat, paman. Kita ke butan. Putri Shanti Dewi juga sudah pulang ke butan, dan aku adalah adik angkatnya. Setidaknya, di sana aku masih mempunyai rumah peninggalan kakekku. Marilah kita ke sana, paman. Dan bagaimana dengan dia? Dia siapa? Musuh besarmu. Oh, dia? Kalau aku dapat bertemu dengan dia, ku bunuh dia. Kalau tidak bertemu. Sudah saja, ku anggap dia sudah mampus. Ceng-ceng, benar-benarkah engkau tidak dapat menerima uluran cinta kasih dari pangeran Yung Hwa? Ceng-ceng menggeleng kepala. Aku sudah tidak berharga lagi, dan sudah ku ceritakan kepadamu, paman. Aku mau hidup sendirian saja, ah. Maksudku dengan paman kalau paman sudi menganggap aku sebagai anak sendiri. Hmm, bagaimana, paman? Sukakah paman mengantar aku ke butan? Kemana pun engkau pergi, aku akan mengantarmu, ceng-ceng. Paman amat baik kepadaku, hanya karena aku mengingatkan paman akan, wanita itu. Apakah paman tidak dapat melupakan dia? Sampai matipun aku tidak akan melupakan dia, ceng-ceng. Kenapa paman membunuhnya? Topeng setan menunduk dan ceng-ceng menyesal telah mengajukan pertanyaan itu. Maaf, paman. Tak perlu dijawab pertanyaanku itu. Aku telah gila, aku telah mabok, tidak sadar, akan tetapi penyesalan seumur hidup terasa, ceng-ceng. Suara topeng setan gemetar dan ceng-ceng ikut terharu. Marilah kita lanjutkan perjalanan. Dunia begini indah, mengapa kita harus mengenang yang sudah susah? Di sepanjang perjalanan ceng-ceng berusaha untuk bersikap gembira. Dia kemudian menceritakan pengalaman ketika ditawan oleh tambolon. Ketika itu, aku memiliki tenaga yang amat dasyat, paman. Entah mengapa, tetapi sekarang telah berkurang kedasyatan tenaga itu. Betapapun, masih jauh lebih kuat daripada sebelum itu. Paman lihat ceng-ceng menghampiri sebongkah batu dan mengayun tangannya yang halus. Dar batu itu pecah berketing-keting. Topeng setan mengangguk-angguk. Itu adalah berkat khasiat anak ular naga, ceng-ceng. Untung sekali, engkau kehilangan racun di seluruh tubuhmu yang kau dapat dari bantuk molly dan sebagai gantinya engkau memperoleh kekuatan sinkang yang dasyat dari khasiat anak ular naga itu. Kau ajarkan aku ilmu silat agar aku kelak dapat membantumu kalau ada musuh kuat menentang kita, dan agar aku dapat melawan musuh besarku yang juga amat lihai itu, paman. Baik, ceng-ceng, perlahan-lahan akan kuajarkan segala ilmu ku kepadamu. Topeng setan tidak mau menceritakan akan ilmu baru yang belum lama ini dikuasainya, yaitu tenaga sin leong hok te dan ilmu silat sin leong chi yang hoat. Ketika pada suatu hari ceng-ceng menyatakan keheranannya melihat sinar metu, topeng setan yang kini berbeda dari biasanya, mencorong dan berapi, dia menjawab sederhana, mungkin hanya penglihatanmu saja, ceng-ceng, atau mungkin karena aku kehilangan lenganku. Biarpun sedang menuju ke barat, Akan tetapi ceng-ceng tidak pernah menghentikan kebiasaannya mencari musuh besarnya dengan kera bertanya-tanya kepada para pemilik warung atau rumah penginapan, para pelayan yang diajaknya bercakap-cakap. Mereka melakukan perjalanan seenaknya, bahkan kadang-kadang menyimpang untuk menikmati suatu tempat di pegunungan yang terkenal indah pemandangannya. Pada suatu hari, selagi ceng-ceng dan topeng setan duduk makan di warung makan, kembali ceng-ceng menggunakan kesempatan ini untuk bertanya-tanya tentang seorang pemuda tinggi besar bernama Kopcu, barangkali para pelayan dan pemilik warung itu ada yang pernah melihatnya. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang pernah melihatnya, dan pemilik warung yang melihat darah cantik jelita itu demikian ramah dan tidak pemalu, berani mengajak mereka bercakap-cakap dengan sikap manis, menjadi suka sekali dan dia lalu bercerita bahwa ada berita bahwa besok pagi rombongan pasukan jenderal kau akan lewat di dusun itu. Ceng-ceng pura-pura tidak mengenal nama ini sungguhpun dan biang dia menjadi girang pula. Siapakah jenderal itu dan mengapa pasukannya mau lewat di sini tanyanya, sedangkan Topeng Setan juga mendengarkan dengan penuh perhatian sungguhpun dia tidak ikut bicara. Saya sendiri pun tidak tahu jelas urusannya, hanya mendengar berita saja, jawab pemilik warung itu. Selanjutnya dia menceritakan tentang berita itu karena semua orang di dusun ini mengenal baik siapa adanya. Jenderal Kau yang dahulu seringkali memimpin pasukan mengadakan pembersihan di daerah ini dan membasmi gerombolan-gerombolan jahat pengganggu rakyat. Menurut berita itu, karena jasa-jasanya membasmi pemberontak, Jenderal Kau diangkat menjadi Panglima Perang. Akan tetapi sebelum berkedudukan di kota raja sebagai Panglima Besar itu, Jenderal ini lebih dulu akan mencertipkan kembali pasukan-pasukan yang menjaga tapal batas, di samping memimpin sendiri pembersihan dan penumpasan sisa-sisa kaki tangan pemberontak yang melarikan diri ke pedalaman. Selagi Ceng-Ceng dan pemilik warung itu enak mengobrol didengarkan oleh Topeng Setan, tiba-tiba terdengar derap langkah orang dan dari luar warung itu masuklah seorang pemuda tampan yang bertubuh jangkung. Melihat wajah pemuda ini, Ceng-Ceng seketika menjadi pucat wajahnya dan dia bangkit berdiri. Juga Topeng Setan yang melihat pemuda itu kelihatan kaget sekali. Muka Ceng-Ceng yang pucat seketika berubah merah sekarang, matanya terbelalak seperti mengeluarkan sinar bernyala penuh kebencian, tangan kanannya menekan dan mencengkeram ujung meja tanpa disadarinya. Terdengar bunyi berkerotokan dan meja itu wancur. Ah eh ah 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 pemilik warung yang tadi bercakap-cakap dengan mereka dan oleh Ceng-Ceng diundang duduk semeja, terguling dan jatuh tunggang langgang ketika terdesak meja yang miring dan matanya terbelalak melihat mejanya itu remuk. Keparat Ceng-Ceng mengeluarkan suara lirih seperti menggereng dan tubuhnya sudah melesat ke pintu bagaikan kilat. Hati siapa tidak akan marah ketika dia melihat munculnya orang yang selama ini dicari-carinya? Pemuda yang baru masuk itu bukan lain adalah si pemuda laknet, pemuda tinggi yang dulu telah memperkosanya. Pemuda yang telah merusak hidupnya. Biarpun pemuda itu kini agak kurus, tidak setegap dulu, akan tetapi dia tidak akan pangling melihat wajahnya. Pada saat tubuh Ceng-Ceng melesat ke pintu, sesosok bayangan lain juga meluncur lebih cepat lagi. Ceng-Ceng sudah menyerang ke arah pemuda itu, serangan yang amat dasyat. Namun tiba-tiba tangannya yang sudah terulur ke depan itu tiba-tiba menjadi lemas dan tubuhnya terbanting ke kiri seperti dilanda ombak yang menghantamnya dari samping kanan. Hampir saja dia jatuh tunggang-langgang, akan tetapi bayangan yang amat cepat dan yang menyerangnya itu kini telah menyambarnya dan merangkulnya sehingga dia tidak terbanting jatuh. Ceng-Ceng marah bukan main, marah dan heran melihat bahwa yang menyerang dan kini merangkulnya itu bukan lain adalah topeng setan sendiri. Eh, kau keheranan lebih menguasai hatinya melihat kenyataan betapa orang yang paling dipercayanya, yang selama ini membantunya, bahkan pembantunya mencarikan musuh besarnya itu, kini malah menghalang-halanginya menyerang dan membunuh musuh besarnya itu. Tenanglah, tenang dan telitilah lebih dulu, ceng-ceng, bisik topeng setan. Lihatlah baik-baik, jangan sampai kau kesalahan membunuh orang lain. Siapa bilang aku salah lihat? Dialah orang itu. Tidak salah lagi, wajah itu sampai mati pun aku tidak akan lupa. Hem, nanti dulu. Aku pernahkah suruh melukis orang itu, katamu usianya sudah dewasa, kurang lebih 25 tahun? Akan tetapi pemuda itu, hem, masih remaja. Dan seingatku, kau bilang bibirnya agak tebal, tidak setipis bibir pemuda ini, lihatlah dulu yang benar. Ceng-ceng memandang lagi dengan penuh perhatian ke arah pemuda itu yang tadi menjadi kaget dan heran menyaksikan seorang wanita cantik keribut-ribut dengan seorang laki-laki yang mukanya buruk sekali. Dan baru sekarang dia harus membenarkan pendapat topeng setan, karena memang bukan pemuda remaja inilah pemuda yang memperkosanya dahulu. Akan tetapi dia juga tinggi, dan wajahnya, wajahnya, ceng-ceng tiba-tiba terbelalak dan tidak melanjutkan kata-katanya ketika melihat seorang pemuda lain masuk pula. Seorang pemuda tinggi kurus yang wajahnya juga mirip sekali dengan gambar dari musuh besarnya itu. Pemuda ini melangkah tenang ke arah meja di mana sudah duduk pemuda pertama dan pemuda yang kedua ini masuk bersama dengan seorang kakek rambut putih panjang terurai yang kakinya cuma satu, Akan tetapi gerakannya gesit sekali seolah-olah kakinya tidak buntung sebelah. Itu, dia, ceng-ceng kembali menjadi beringas memandang pemuda kedua yang baru masuk. Badannya gemetar, tangannya otomatis bergerak memukul. Topeng setan terkejut sekali. Karena tidak disangka-sangkanya dan gerakan gadis itu cepat sekali, Kini gadis ini benar-benar memiliki gerakan yang amat ringan dan cepat, Dan pukulan yang diarahkan kepada pemuda itu dengan tangan terbuka amat dasyatnya. Sinkang mukjijat yang timbul dari khasiat anak ular naga itu memang ajaib sehingga ketika ceng-ceng mengerahkan tenaga memukul, Dari tangannya yang terbuka itu menyambar ruap dan angin pukulannya mengeluarkan suara bersuitan. Hem suara ini keluar dari mulut kakek rambut putih yang kakinya buntung sebelah. Dia menengok ke arah ceng-ceng, mengangkat tangan kiri ke atas dan, bukan menanehnya, Uap dan angin pukulan dasyat dari tangan ceng-ceng itu menyeleweng dan tersedot ke arah kakek ini Dan seolah-olah amblas menghilang ke lubang lengan baju kakek itu. Ceng-ceng menjeret kaget dan menarik kembali tangannya. Semua orang yang menyaksikan hal ini terkejut, tak terkecuali topeng setan karena dia maklum bahwa kepandayan kakek buntung kakinya ini benar-benar amat hebatnya, Sukar diukur tingginya. Dia tahu pula bahwa kakek sakti ini bukan orang sembarangan, Biarpun jelas bahwa ceng-ceng melakukan serangan maut kepada pemuda yang datang bersamanya, Kakek itu ternyata hanya memunahkan saja pukulan ceng-ceng tanpa kekerasan sama sekali. Sabarlah, kau, salah lagi, topeng setan memegang lengan ceng-ceng. Lihat baik-baik, dia itu malah lebih jauh berbeda lagi dari orang yang kugambar itu, juga lebih muda, jauh sekali. Kau ingatlah baik-baik, topeng setan berkata berbisik-bisik. Ceng-ceng terbelalak memandang pemuda yang kini bersama kakek itu pun berhenti melangkah dan memandang dengan heran kepadanya. Setelah pemuda itu menoleh dan memandangnya, baru ceng-ceng mengakui bahwa memang bukan ini pemuda laknat musuhnya itu. Akan tetapi wajah itu. Tapi, tetapi, ah, bagaimana ini? Paman, aku, aku bingung, dia merintih dengan penuh kekecewaan dan rasa penasaran. Badannya menjadi limbung dan lemas, seluruh tenaganya terasa habis karena kecewa mendapat kenyataan bahwa dua orang pemuda itu memang benar bukan pemuda laknat yang dicari-carinya, keringat dingin mengalir keluar dan dia mengeluh panjang, lalu jatuh pingsan. Topeng setan menjadi bingung tidak karuhan. Kalau ceng-ceng pingsan terkena pukulan, dia tentu akan bersikap tenang dan dapat menolongnya cepat-cepat. Akan tetapi dia tahu bahwa gadis ini pingsan karena tekanan batin dan dia bukanlah seorang tabib yang dapat menyembuhkan dan mengobati penderita itu. Dengan bingung dia merebahkan tubuh ceng-ceng di atas salah satu bangku panjang dan menggoyang-goyang tubuhnya. Pada saat itu, selagi semua orang merubung ceng-ceng dengan bingung, muncullah seorang nenek yang agaknya masih serombongan dengan dua orang pemuda yang menimbulkan kegemparan di hati ceng-ceng tadi, tetapi yang masuknya belakangan. Melihat banyak orang merubung seorang gadis yang pingsan, nenek ini segera mendekati. Aih, kenapa ada orang menderita begini semua orang hanya merubung saja nenek itu mengomel dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu memondong tubuh ceng-ceng dan membawanya ke dalam. Apakah ada kamar di sini? tanyanya sambil melangkah masuk. Pemilik warung yang tadi bercakap-cakap dengan ceng-ceng dan jatuh kerengkangan kini cepat menghampiri. Ada, ada, mari, silakan, Toanio, katanya mengantar. Topeng setan melihat keu nenek itu memondong dan melangkah, tahulah dia bahwa nenek itu pun bukan orang sembarangan. Dia khawatir akan keadaan ceng-ceng dan melangkah untuk mengejar, akan tetapi tiba-tiba lengannya disentuh tangan orang. Ketika dia menengok, dia melihat kakek berambut putih panjang dan berkaki satu itu berkata tenang dan halus kepadanya. Jangan kak khawatir, biarkan istriku mengurusnya. Istriku lebih ahli dalam hal itu. Aku ingin bicara denganmu, sobat. Topeng setan menjadi tidak enak hati untuk memaksa. Tidak baik memperlihatkan kecurigaan kepada orang-orang yang berniat baik itu, apalagi dia maklum bahwa kakek dan nenek itu bukanlah orang sembarangan. Maka dia mengangguk dan duduk di bangku terdekat, tanpa mengeluarkan kata-kata. Dua orang pemuda yang mukanya mirip pemuda laknat musuh besar ceng-ceng itu adalah putra-putra jenderal Kau Liang yang ikut dengan rombongan ayahnya. Mereka itu adalah Kau Kok Tiong, dan adiknya yang bersama Kau Kok Han. Biarpun masih remaja namun memang tubuh mereka tinggi-tinggi seperti ayah mereka, dan sejak kecil putra-putra jenderal Kau Liang ini tentu saja telah terdidik dan memiliki ilmu silat yang lumayan. Adapun kakek berambut putih yang buntung sebelah kakinya itu bukan lain adalah si pendekar super sakti, sedangkan nenek yang menolong ceng-ceng itu adalah istrinya yang kedua, yaitu nenek lulu. Kebetulan saja suami istri pendekar dari Pulau Es ini bertemu dengan pasukan jenderal Kau dalam perjalanan mereka mencari putra mereka, yaitu Sumakian Li dan Sumakian Bu yang sudah terlalu lama meninggalkan Pulau Es tanpa ada beritanya. Ketika suami istri pendekar sakti ini sudah mendengar banyak keterangan tentang dua orang putra mereka yang banyak berjasa dalam membantu pemerintah membasmi pemberontak, mereka girang sekali akan tetapi kemudian menjadi gelisah juga ketika mendengar tentang halnya putri mereka, yaitu putri Milana yang kini melarikan diri dari istana. Juga bahwa dua orang putranya mungkin sedang menuju ke barat pula untuk menyelamatkan putri Shanti Dewi yang akan dipulangkan ke butan. Ketika suami istri ini hendak melanjutkan pencarian mereka, kedua orang putra jenderal Kau Liang yang juga hendak mendahului pasukan melihat-lihat kedusun di depan, segera mengajak suami istri yang mereka hormati dan kagumi itu untuk mengadakan perjalanan bersama. Untuk menghormati jenderal Kau, pendekar super sakti tidak keberatan maka demikianlah, kakek dan nenek sakti ini datang ke dusun itu bersama dua orang putra jenderal Kau. Terima kasih telah menonton!